Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Kisah Warga Net Di kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah cerita horror Seperti apa ceritanya? Tanpa banyak wasa basi lagi Mari kita masuk ke ceritanya Selamat ya Imah atas pernikahannya Semoga lekas diberi momongan Ujar seorang tamu yang hadir di acara pernikahan Imah dan Ivan Imah pun menanggapinya dengan ramah ucapan doa tamunya tersebut Dan hari itu menjadi hari full senyum bagi Ivan dan Imah Yang menyambut tamu-tamunya Bahkan mereka merasa gigi mereka kering Karena sejak tadi sampai sore ini Mereka selalu tersenyum terus Memang Ivan ini usai berpacaran dengan Imah selama dua tahun yang lalu Akhirnya mereka kini memutuskan menikah Dan telasa menjadi sepasang suami istri Acara saat itu begitu meriah Banyak tamu undangan dari pihak Ivan dan Imah Yang berdatangan Mengucapkan selamat Dan memberikan berbagai macam media Dari yang kecil sampai yang besar Imah ini berasal dari keluarga biasa Dan dia anak tunggal Sementara Ivan dia juga orang biasa Dan dia tiga bersaudara Dan dirinya adalah anak bungsu Namun orang tua Ivan ini memiliki lahan yang cukup luas Dan kelak itu akan diwariskan kepada anak-anaknya Usai orang tuanya wafat Karena memang kini orang tua Ivan hanya tersisa ayahnya saja Yaitu Pak Bakri Karena ibunya sudah lama meninggal Kedua kakaknya Ivan, Dita, dan Ulan juga sudah berkeluarga semua Mereka ikut suaminya masing-masing Sementara Ivan lah yang merawat Pak Bakri Selama ini Ya meskipun Pak Bakri juga masih segar bukar Dan bisa beraktifitas sendiri Meski umurnya sudah tua mungkin karena faktor makannya Dulu sehat Jadi tuanya beliau masih segar bukar Singkat cerita Tiga hari kemudian Ivan yang masih berada di rumah Imah Kala itu minta izin sama orang tua Imah Mau bawa Ivan ke rumahnya Untuk tinggal di sana Orang tuanya Imah pun tak masalah Imah juga sudah menyetujuinya bahwa setelah menikah Imah akan ikut dengan Ivan Pak Saya mau izin bawa Imah ke rumah Tinggal dengan saya Iya nak Silahkan Kamu jaga Imah dengan baik ya Di sana Pasti itu Pak Aku pamit dulu ya Pak Bapak jaga diri baik-baik di sini Ucap Imah Ia nak Kamu tidak usah khawatir dengan Bapak Bapak tenang aja Nanti Imah masih tetap bisa kesini kok Buat cenguk Bapak Ia nak Ivan Yaudah Kita kemas-mas dulu deh Ucap Ivan Akhirnya Ivan membantu Imah mengemasi semua barang Yang akan dibawanya ke rumah Ivan Setelahnya Ivan dan Imah pun beranjak Dengan menggunakan mobil milik Ivan Yang terparkir di alaman rumah Imah Orang tua Imah pun menangis melihat kepergian mereka Antara sedih dan terharu Sedih karena anak satu-satunya Sudah harus ikut suaminya dan terharu bahagia Karena anaknya sudah menemukan pendamping hidupnya Dan yang mereka nantikan setelahnya Adalah cucu untuknya Perjalanannya menuju ke rumah orang tua Ivan tidak terlalu lama Karena rumahnya tidak terlalu jauh Setibanya di rumah Ivan Mereka disambut ramah oleh Pak Bakri Yang sedang menyirami tanaman di alamannya Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam nak Imah Ayo silahkan masuk Ivan Sana Kamu sembelai bebek Buat apa Pak? Buat nanti malam biar kita makan enak Oh iya Pak Bentar Ini mau bawa barang-barang dulu masuk ke dalam Setelahnya Ivan pun membawa masuk ke dalam Barang-barang bawaannya Yang ada di dalam bagasi mobilnya Sementara Imah sudah masuk ke dalam rumah terlebih dahulu Karena dia tidak diperbolehkan oleh Ivan Untuk membantu bawa barang-barangnya Pak Bakri juga memperlakukan Imah seperti anaknya sendiri Bahkan Pak Bakri menyuruh Ivan untuk menyembleh bebek yang ada di kandangnya itu Biar nanti malam makan enak Imah pun dengan senang hati nanti akan membantu masak Dan dia tertawa kalau melihat tingkah Pak Bakri dan Ivan yang akur Dengan Pak Bakri yang langsung memaksa Ivan untuk menyembleh bebeknya Memang Pak Bakri ini selain suka bertani Dirinya juga suka pelihara ternak Dan memang di belakang rumah dibuatkan satu petak khusus untuk taruh ternaknya Yakni bebek dan ayam Dia rawat semua sendiri Kala itu Ivan pun langsung mengambil bebek yang ada di dalam kandang belakang rumahnya Untuk disembleh Van Ambil yang itu saja Yang sudah tua Yang mana Pak? Tanya Ivan Itu loh Yang di learnya ada warna putihnya Segera Ivan pun yang sudah terbiasa pegang bebek Dia tidak takut Untuk menangkapnya Beberapa saat kemudian Ivan pun segera menyembleh bebek itu Bersama dengan Pak Bakri Setelah bebeknya itu disembleh Ivan langsung memberikan bebeknya itu Untuk dimasak oleh Ima Dik Ini bebeknya sudah disembleh Silahkan kamu masak ya Ucap Ivan Iya mas Tapi aku mau belanja dulu Beli bumbu dapurnya Yaudah sana Itu ada warung di tetangga sebelah Jualan sayur Di sana ada bumbu dapurnya Iya mas Kalau gitu Aku ke warung bentar ya Ivan pun menganggukan kepalanya Menjawab ucapannya Ima Setelahnya Ima pun segera beranjak pergi ke warung sebelah rumah tetangganya Saat dia berjalan menuju ke warung Ada beberapa tetangganya yang lewat Ima pun tidak segan untuk menyapanya dengan ramah Istrinya masih Ivan ya mbak Iya bu Namanya siapa maaf Kalau boleh tahu Saya Ima bu Baru pindah kapan Imbunya Tadi siang bu Oh ini terus mau kemana Saya mau ke warung dulu bu Beli bumbu dapur Ya sudah Saya duluan ya mbak Ima Silahkan bu Setelahnya Ima pun lanjut jalan ke warung Beberapa saat kemudian dia pun akhirnya sampai juga di warung Di warung ternyata ada beberapa ibu-ibu juga yang tukang gosip Namun Ima tetap menyapanya dengan ramah Karena dia pendatang baru Eh istrinya masih Ivan ya mbak Iya bu Saya Ima Salam kenal ya Iya mbak Ima Semoga betah ya tinggal di desa ini Ima pun menjawab dengan tersenyum ramah Setelahnya dia pergi masuk ke dalam warung Untuk membeli bumbu dapurnya Mau beli apa mbak? Bumbu dapur bu Campur 5 ribu saja ya Sama apa lagi mbak? Sama saya ursop deh bu Udah mbak Sama tempe tahunya deh Sekalian Setelahnya dia pun membayar belanjaannya Dan beranjak pergi dari warung itu Saat mau pulang ke rumah Tidak lupa Ima berpamitan juga Kepada ibu-ibu yang ada di depan warung Ibu-ibu Permisi Saya pulang dulu ya Oh iya mbak Ima Silahkan Ima yang sudah beranjak pulang ke rumah Ibu-ibu itu membicarakan tentang Ima Itu pasti nanti Ivan sama mbak Ima yang dapat warisan banyak ya Hush Pak Bakri belum meninggal Kok ngomongnya soal warisan itu gimana sih? Ya kan saya cuma menduga saja Soalnya kan dita sama ulan Sudah ikut suaminya Dan punya rumah sendiri Iya juga sih ya Namun karena ibu-ibu itu belum masak untuk makan malam Mereka pun segera untuk pulang ke rumahnya masing-masing Setelah tadi sekalian belanja di warung Setelahnya Ima sampai di rumah Dia langsung menyiapkan bahan-bahan bumbu Untuk masak bebeknya Dan dibantu Ivan mengirisi bumbu-bumbunya Sini deh aku bantuin Emangnya kamu gak capek mas? Enggak lah Oh iya Tadi di warung kok lama? Iya mas Tadi di depan papasan sama ibu tetangga Aku ngobrol dulu Sama di warung ada beberapa ibu-ibu juga Jadi aku ngobrol dulu Oh pantesan Kok lama tadi? Cuma nanya basa-basi aja mas Sementara sore itu pak bakli sedang berada di depan teras rumahnya Sambil ngopi Mas Sana temenin ayah saja Emangnya kamu gak apa-apa masak sendirian? Gak apa-apa lah mas Aku sudah biasa Akhirnya saat itu juga Ivan pergi ke depan teras rumah Untuk ngobrol bersama Mereka berdua duduk berdua sambil menikmati suasana sore Dan ngopi sambil ngemil Beberapa saat kemudian Akhirnya Ima sudah selesai juga masaknya Dan tepat terdengar suara dan maharif yang mulai berkumandang Singkat waktu Malam harinya bukannya di meja makan Pak Bakri ini malah mengajak Ivan dan Ima Untuk makan lesean di depan teras rumah Yang sudah disiapkan gelaran di sana Ayo pak makan Ucap Ima Kita makannya jangan disini Terus dimana pak? Tanya Ivan Kita makan di depan teras rumah saja Lesean Udah yuk Sudah bapak siapkan tikar di depan Ivan dan Ima pun manut saja Mereka makan sambil sesekali melihat pemandangan malam Dengan lampu-lampu di dekat tanaman Dan suara riang anak-anak kecil Yang baru saja berjalan pulang mengaji Karena memang Ivan juga ramah pada warga Termasuk anak-anak tetangganya Ima sungguh bahagia bisa memiliki mertua Dan pasangan yang begitu ramah Kepada siapapun Sungguh nikmat yang luar biasa Dirinya kala itu hanya memandang wajah suaminya sambil tersenyum Ivan kemudian menegurnya dan membuat Ima tersadar Dan hanya bilang Gak apa-apa kok Sambil ketawa Setelah makan selesai Mereka bercanda tawa Ngobrol random Sembari menunggu Adan Isha Pusat Adan Isha Mereka segera berbenah Dan kembali masuk ke dalam rumah untuk sholat Isha Esok harinya Ivan berangkat ke kantornya Dia adalah seorang sekretaris di kantor itu Dan bisa dibilang jika dibandingkan dengan kakak-kakaknya Ivan lah yang berpenghasilan lumayan Pagi itu sebelum Ivan berangkat ke kantor Dia sarapan terlebih dahulu Dengan nasi goreng yang sudah dimasakin oleh Ima tadi pagi Beberapa saat kemudian setelah sarapan selesai Ivan pamitan kepada Ima untuk berangkat kerja Dek aku berangkat kerja dulu ya Iya mas Hati-hati ya Semangat kerjanya Setelah pamitan untuk berangkat ke kantor Ivan segera memanaskan mesin mobilnya Dan beranjak pergi Sementara Ima di rumah bersih-bersih Dan terkadang membantu pak bakri Nyiramin tanaman Dan memberi pakan ternak Nah Ima Kamu gak usah bersih-bersih Nanti kotor Gak apa-apa pak Sudah biasa aku bersih-bersih begini Tapi nanti kamu kecapai anak Bapak tenang aja Aku senang kau melakukan ini semua Meski sudah dilarang oleh pak bakri Namun Ima dengan senang hati melakukannya Terkadang juga mengantarkan bekal ke ladang sawah Untuk beberapa petani yang juga ikut kerja di ladang pak bakri Meski tidak setiap hari kesana Setelah selesai beres-beres Ima langsung menyiapkan bekalnya Untuk para petani Usai menyiapkan bekalnya Ima pun pamitan kepada pak bakri Untuk berangkat ke sawah Pak Aku pamit pergi dulu ya Mau kemana nak Mau nganterin bekal buat petani di sawah Ya sudah sana nak Hati-hati ya Iya pak Dia pergi ke sawahnya jalan kaki Karena sawahnya itu tidak terlalu jauh Dari rumah pak bakri Di perjalanan Ima berpapasan dengan beberapa warga tetangganya Dan dia pun menyapa Rama dengan senyumannya Namun hanya menyapa saja Tidak ngobrol lama Karena Ima sedang buru-buru Sebentar lagi sudah waktunya jam istirahat para petani Beberapa saat kemudian Ima pun akhirnya sampai juga di sawah Dan dia langsung meletakkan beberapa makanan Dan minumannya itu digubuk dekat sawah Setelahnya Ima pun lanjut pergi karena para petani sudah tahu Kalau Ima datang membawakan bekal Ima yang berjalan kembali pulang Dia mampir terlebih dahulu Di tukang sayuran keliling Karena dia harus belanja buat masak nanti siang Kala itu di tukang sayur sudah ada beberapa ibu-ibu di sana Membeli sayuran Ima juga berusaha Rama dengan tetangga-tetangganya Bahkan sering ikut nimbrung belanja di tukang sayur Dan Alhamdulillah Para warga juga suka padanya Kebanyakan dari mereka mendoakan Ima Supaya bisa cepat diberikan momongan Karena menurut mereka Ivan yang tampan Dan Ima yang cantik Pasti anaknya cantik atau ganteng sekali Ima pun hanya bisa mengamini doa-doa baik itu Eh mbak Ima dari mana? Tanya salah satu ibu-ibu Dari siapa bu? Nganterin bekal Oh rajin benar mbak Ima Enggak bu Enggak setiap hari kok kadang-kadang saja Mau belanja apa mbak? Enggak tahu bu ini masih bingung Saat itu Ima pun langsung memilih-milih sayuran Yang akan dimasak buat nanti siang Ima langsung memilih sayuran bayam Dan ikan cucut Serta tempe Ima yang sedang belanja sambil ngobrol-ngobrol Dengan ibu-ibu itu Mbak Ima sudah ngisi belum? Belum bu Doakan saja ya Iya mbak pasti tak doakan Biar cepat diberikan momongannya Amin bu Gak sabar mau lihat anaknya seperti apa nanti Soalnya kan masih funnya tampan Mbak Imanya cantik Hah ibu bisa saja Setelah selesai belanja sayuran Ima langsung membayar belanjaannya itu Dan bergegas pulang ke rumah Ibu-ibu Saya pulang dulu ya Mari Iya mbak Imah silakan Beberapa saat kemudian Ima langsung masak ke dapur Sementara Pak Bakri sedang nonton TV Ima sudah lihat sekali masaknya Dia bisa masak apa saja Karena sudah terbiasa memasak Tak terasa siang pun tiba Ima pun mengajak Pak Bakri untuk makan siang bersama Pak ayo makan bareng Iya nak Akhirnya Pak Bakri dan Imah pun makan siang bersama Dengan lauk yang sudah dimasak oleh Imah tadi Sore harinya Imah yang sedang menyapu alaman rumah Dan Pak Bakri sedang menyeram tanaman di depan rumah Melihat kedatangannya Ivan Dengan mobilnya yang baru pulang dari kantor Assalamualaikum Waalaikumsalam Sudah pulang mas Tanya Imah Iya dik Aku pulang lebih awal Setelahnya Ivan pun duduk di teras rumahnya Imah pun langsung membuatkan kopi untuk Ivan Beberapa saat setelahnya Imah pun keluar Dan memberikan kopi untuk suaminya Ini mas silakan kopinya diminum Makasih ya dik Singkatnya malam harinya Pak Bakri tiba-tiba saja mengeluh pusing sakit kepala Saat sedang makan malam bersama di ruang makan Bapak kenapa pak? Tanya Ivan panik melihat bapaknya yang memegangi kepalanya Gak tahu nih Ivan Kepalanya pusing banget Yaudah Bapak ke kamar aja ya Istirahat Akhirnya Ivan perlahan-lahan memapa Pak Bakri menuju ke dalam kamarnya Setelah di dalam kamar Pak Bakri langsung direbakkan di atas kasur Saat itu Ivan pun langsung menyuruh Imah untuk membelikan obat dulu di warung Dek Tolong kamu belikan obat dulu ya di warung Sekarang Iya mas Dengan buru-buru Imah pun melangkahkan kakinya Menuju ke warung membeli obat Sesampainya di warung dia langsung membeli obat sakit kepala Dan dia ditanyai oleh penjual warung itu Beli obat buat siapa mbak? Buat bapak bu? Emangnya Pak Bakri kenapa? Kepalanya ngeluh sakit tadi bu Udah dulu ya bu Makasih Setelah bayar obatnya Imah pun buru-buru pulang Karena sudah ditunggu Pak Bakri Beberapa saat kemudian setelah sampai di rumah Segera obatnya itu diberikan kepada Pak Bakri Ini pak diminum dulu obatnya Biar pusingnya hilang Beberapa jam Pak Bakri setelah minum obat Dia merasakan sudah mendingan Dan tidak sakit lagi pada kepalanya Hingga suatu hari Pak Bakri ini tiba-tiba batuk-batuk parah Dan dirinya itu jatuh pingsan Saat memberi makan ternaknya Imah yang mendapati mertuanya terkapar Segera meminta bantuan warga Dan akhirnya dibawa ke bos resmas terdekat Dan dokter menyarankan untuk dirawat inap Sampai Pak Bakri sudah rada baikan Setelah Pak Bakri pindah di ruang rawat inap Segera Imah mengabari Ivan Dan Ivan yang mendapat kabar itu Segera buru-buru pulang minta izin Setibanya di bos resmas Ivan langsung mengambil Pak Bakri Yang lagi disuapin makan bubur oleh Imah Ivan khawatir langsung menanyakan Kenapa Pak Bakri bisa pingsan Kata dokter Pak Bakri ini kecapean Dan darahnya rendah Bapak kenapa bisa pingsan dik? Tanya Ivan panik Tadi kata dokter ternyata Bapak kecapean Dan darahnya rendah Mas Ya ampun Pak Makanya Bapak itu istirahat saja Gak usah sibuk beternak Dan ngurus sawah Pak Kan sudah ada petani Udah lah Mas Kamu jangan marahin Bapak Kasian Biar istirahat dulu Iya dek Mengetahui hal itu Ivan pun berucap pada Pak Bakri Untuk tidak perlu lagi mengurusi sawahnya Biar nyuruh orang saja Pak Bakri diminta cukup di rumah saja Sudah ya Pak Nanti setelah ini Bapak gak usah kesawa lagi Iya Van Dan Pak Bakri pun akhirnya Nurut sama Ivan Tak lupa juga Ivan segera mengabari Dita Dan Ulan Untuk datang kesitu Dan katanya mereka akan datang nanti malam Malamnya Sebelum kedatangan Dita dan Ulan Pak Bakri ini mau berkata serius Pada Ivan Dan Ima Pak Bakri berujar Atau lebih tepatnya dia berwasiat Tujuh lahan sawahnya itu Pak Bakri akan memberikan tiga Untuk Ivan Serta rumah yang sekarang dia tempati Karena telah menemani dan merawatnya selama ini Dan dua-duanya untuk Dita dan Ulan Ivan kemudian berujar Dia tak enak pada kakak-kakaknya Namun Pak Bakri tetap gagal dengan keputusannya itu Dia yakin kakaknya pasti mau setuju dengan keputusan Pak Bakri ini Pak Tapi aku gak enak sama Mbak Dita sama Mbak Ulan Itu sudah keputusan Bapak Jadi kamu tidak perlu membantah Iya Pak Ivan pun akhirnya manut saja Tinggal nanti rundingan kalau kakak-kakaknya sudah datang Meskipun sebenarnya Ivan juga tidak terlalu mengharapkan warisan Dari ayahnya Karena memang dia tulus merawat ayahnya Yang sudah berumur itu Sesaat setelahnya Dita dan Ulan pun datang membawa beberapa buah-buahan Kala itu suami-suami mereka juga ikut Ini Pak Aku bawain buah-buahan Dimakannya Pak Biar Bapak cepat sehat lagi Ucap Dita Aku juga bawain roti ini Pak Sama susu Timpa Lulat Makasih ya nak Ivan juga menjelaskan soal Pak Bakri yang kelelahan Dan darah rendah Dan usai selesai berbahasa-bahasi Pak Bakri kembali lagi ke intinya Bapak kenapa Van? Kok sampai bisa masuk ke rumah sakit? Tanya Dita Bapak kecapean Mbak Sama darahnya rendah kata dokter Ya ampun Pak Makanya Bapak jangan capek-capek lagi ya Dia menyampaikan apa yang tadi disampaikan kepada Ivan Sekarang kalian sudah kumpul semua Jadi Bapak akan membagikan wasiat Untuk kalian bertiga Bapak akan membagikan lahan buat kalian Karena Bapak punya tujuh lahan Dita dan Ulan kalian akan mendapatkan dua bagian lahan Sedangkan Ivan mendapatkan dua lahan Dan satu rumah Dari kedua kakaknya itu hanya Dita yang gelekatnya tidak setuju Memang Ulan ini dapat pasangan orang kaya Jadi dia tidak terlalu berharap dengan warisan orang tuanya Karena dia justru berterima kasih karena Ivan sudah mau mendampingi ayahnya selama ini Dan menurutnya dia pantas mendapatkannya Berbeda dengan Dita yang suaminya hanya seorang pedagang di pasar Dia mengangguk setuju atas ucapan Pak Bakri Namun dalam hatinya dia menolak Dia berharap mendapatkan lebih Dan semenjak itu Dita malah iri dengan adiknya sendiri Dita ternyata hendak berniat buruk pada Ivan adiknya sendiri Enak banget Ivan dapatnya tiga warisan Gumamnya Awas aja nanti Imbunya Setelahnya karena Dita sudah malas berada disitu Sebab kesal dengan keputusan Bapaknya Dia beranjak pulang lebih dulu Kita pulang dulu ya Pak Ucap Dita Dita dan Arief pun beranjak pergi dari ruangannya Pak Bakri Singkatnya Usai Pak Bakri dibolehkan pulang ke rumah Semua keluarga berkumpul dan Ivan, Dita, dan Ulan Menandatangani surat wasiat yang Pak Bakri tulis Awalnya Dita berkata pada Pak Bakri Berharap rumah ini untuk dibagi tiga saja Bukan hanya diberikan kepada Ivan saja Pak Bakri kemudian bilang Bukannya Dita sudah punya rumah sendiri Kenapa masih kurang Kan sudah dikasih jatelahan Lagian kan Ivan belum punya rumah sama sekali Akhirnya Dita diam dan tak membantah ayahnya Dan nurut saja Meskipun hatinya tak puas Ima kala itu memilih menunggu di kamar Tak mau ikut campur urusan beginian Dan setelah selesai mereka kembali pulang ke rumah masing-masing Setibanya di rumah Dita ini diprotes oleh suaminya Kenapa dia setuju dengan keputusan itu Dita bilang kalau dirinya belak-belakan menolak tegas Dia takut Pak Bakri kampul lagi Ternyata suaminya Dita juga iri dengan Ivan Dan ternyata selama ini Dita dan Arif suaminya Diam-diam telah melakukan pesugian penglarisan Untuk degangannya di pasar Karena merasa iri mereka berdua akan membuat Ivan tak tenang Sungguh teganya Dita ini Hanya karena harta diandak menyakiti adiknya sendiri Sebulan kemudian Kabar duka menimpa Ivan Pagi itu Pak Bakri ditemukan sudah meninggal dunia Di atas dipannya Dengan wajah tersenyum tepat di hari Jumat Ivan dan Ima pun menangis mengetahui hal itu Dan mereka segera menghubungi keluarga-keluarganya Bahkan orang tua Ima juga hadir Kemudian mereka dibantu para warga Untuk memakamkan jenazah Pak Bakri Hari itu juga Dan usai pemakamannya semua keluarga kumpul di rumah Dan beberapa hari mereka menetap di situ Selama tujuh hari Pengajian Pak Bakri ke depan Sementara harta dibagi sesuai wasiat yang dulu mereka sepakati Singkat cerita Satu bulan kemudian Ima kini positif hamil Dia kini di rumah sendirian saat Ivan berangkat kerja Namun dia tidak masalah Dia benar-benar menjaga kesehatan Dan pola makannya Demi bayi yang dikandungnya Ivan juga memanjakan semua keinginan Ima Dia berharap semoga dengan kehadiran bayinya nanti Bisa menambah rame suasana rumahnya itu Namun anehnya Usai usia kandungan Ima menginjak 5 bulan Dita ini sering datang ke rumahnya Awalnya Ivan dan Ima gak curiga Mungkin memang Dita hanya mampir saja Dan pengen ketemu sama Ima saja Dia pura-pura menemani Ima Bahkan tanpa pengetahuan Ivan Ima ini diberikan buah-buahan biasa oleh Dita Yang mana aslinya Dita itu mendapatkan buah itu dari seorang dukun Sebagai media tumbal Untuk melanjutkan pesugian yang dijalaninya Dan yang Dita incar adalah Jabang bayi dirahim Ima Ma Ini aku bawain buah-buahan buat kamu Nanti dimakannya Supaya kandungan kamu itu sehat Iya mbak Makasih banyak ya Sudah repot-repot bawain aku buah-buahan Gak repot sama sekali mah Saat itu Dita datang ke rumah Dan tidak lama Dia langsung pamit pulang Setelah memberikan buah itu kepada Ima Kalau gitu aku pulang dulu ya mah Buru-buru banget mbak Iya Kan aku harus ke pasar bantuin mas Arief Oh yaudah Makasih banyak ya mbak Hati-hati pulangnya Setelah Dita pergi dari rumah Ima Ima pun segera makan buah itu karena kelihatannya masih segar-segar Dan menggoda Dia sangat menikmati buah segar yang diberikan oleh kakak iparnya Namun tiba-tiba saja Ima ini mengeluh sakit Perutnya mules Namun dia kira karena ingin buang air besar saja Duh Kok mules banget ya perutku Gumam Ima Dia pun segera pergi ke toilet untuk buang air besar Namun setelah lama dia mencoba buang air tidak keluar juga Dia pun masih terus merasakan sakit pada perutnya Hingga akhirnya Ima menelpon Ivan Disuruh untuk pulang Ivan yang kala itu sedang berada di kantor Dikejutkan dengan panggilan telpon dari Ima Dia pun langsung mengangkat telponnya Ada apa dik? Mas Pulang sekarang mas Kamu kenapa dek? Iya ya Aku pulang sekarang ya Tanpa mendengar jawaban Ima Ivan dengan buru-buru untuk pulang ke rumah Beberapa saat kemudian Ivan pun akhirnya sampai juga di rumah Dan dia langsung mengampiri Ima Yang berada di dalam kamar Kenapa dek kamu? Perutku sakit banget mas Ya Allah Ya udah ayo kita ke rumah sakit dek Segera kala itu Ivan membawa Ima ke rumah sakit Untuk diperiksakan kandungannya Namun setelah diperiksa kandungannya Tidak ada masalahnya Akhirnya dokter hanya memberikan vitamin Untuk kandungannya Ima Dan Ivan Serta Ima pun langsung pulang ke rumah Hingga suatu malam Ima ini mengalami mimpi buruk Dia datangi sosok wanita berbaju merah Yang mencoba mengambil paksa janinnya Ima yang kala itu sedang tidur dia bermimpi Di dalam tidurnya itu dia sedang rebahan di dalam kamarnya Dan tiba-tiba saja Dia merinding kalau ada embusan angin kencang Masuk ke dalam kamar Sesaat kemudian Ima melihat ada bayangan putih yang melintas masuk ke dalam kamarnya Ima pun mencium bau busuk yang menyeruak ke dalam hidung Sesaat kemudian Bayangan putih itu berhenti di samping ranjangnya Ima Bayangan putih itu kemudian berubah wujudnya Menjadi sosok kuntilanak Yang sangat menyeramkan sekali Wajahnya hancur penuh darah Rambutnya caka-cakan Berbaju merah penuh darah Sontak Ima langsung terbujur kaku tubuhnya Dan dia tidak bisa bergerak Janin itu milikku Ucap sosok kuntilanak merah itu Tidak Dia anakku Siapa kau Perlahan-lahan sosok kuntilanak merah itu Menghampiri Ima yang terbaring kaku tubuhnya di atas kasur Kemudian sosok itu langsung memegang berut Ima Dan langsung mencengkramnya dengan kuat Seketika Ima berteriak kesakitan Dia yang ketakutan langsung teriak dan terbangun Ivan yang di sampingnya langsung terloncak bangun juga Dia kemudian menenangkan Ima Yang katanya dapat mimpi buruk Kamu kenapa di? Tanyanya Aku mimpi buruk mas Jawabnya sambil ngos-ngosan Kamu gak baca doa dulu ya pasti Sudah kok mas Yaudah gak usah dipikirin deh Itu kan cuma mimpi Mimpi itu bunga tidur Saat itu Ima masih mencoba mengatur nafasnya Jantungnya berdegup kencang sekali Kamu mau kemana di? Tanya Ivan Mau ambil air putih? Biar aku saja kamu disini ya Akhirnya saat itu Ivan lah yang mengambilkan air putih ke dapur Sementara Ima sedang berada di dalam kamarnya Tiba-tiba saja Ima dikejutkan dengan suara ketukan jendela Samping kamarnya Karena penasaran Ima pun mencoba untuk membuka jendelanya Dan betapa terkejutnya dia Saat jendelanya dibuka Ternyata di depan jendelanya itu ada sosok kuntilanak merah Yang menyeramkan sekali Sama persis dengan yang ada di dalam mimpinya tadi Ima pun langsung teriak kencang Dan tubuhnya langsung terbucur kaku Melihat sosok itu Hingga akhirnya dia pun ambluk pingsan Beberapa saat kemudian Iman pun kembali ke kamar Membawakan air putih untuk istrinya Akan tetapi setelah dia kembali ke kamar Betapa terkejutnya dia Melihat istrinya sudah terkapar di lantai Ima Segera Iman pun mengambil dan dia langsung mengangkat tubuhnya Dipindahkan ke atas kasur Setelah mencoba untuk disadarkan oleh Iman Akhirnya sesaat kemudian Ima pun tersadar dari pingsannya Dan segera Iman memberikan air putih Untuk istrinya Yang kelihatan sok dan pucat sekali wajahnya Ini dek Diminum dulu Biar kamu lebih tenang Ima pun langsung menenggak segelas air putih itu sampai habis Namun setelahnya Keluar darah dari selangangannya Ima Iman yang khawatir akhirnya malam itu juga Langsung membawanya ke rumah sakit Dan hal yang mengejutkan terjadi Kata dokter Ima ini mengalami keguguran Mendengar hal itu Iman benar-benar sok Bahkan Iman lebih sok dari Iman Dia sampai pingsan tidak sadarkan diri Usai Iman siuman Iman mencoba tegar agar istrinya tidak drop Iman merasa bersalah karena tidak bisa menjaga kandungan Namun Iman menegarkannya Bahwa ini adalah takdir Bukan salahnya Mas Maafkan aku ya Karena aku gak bisa menjaga kandungannya Akhirnya kita kehilangan bayi kita Sudah Kamu jangan merasa bersalah seperti itu Ini bukan salah kamu Ini semua sudah menjadi takdir dek Akhirnya Iman menangis di pelukan Iman Dan setelah kondisi lumayan membaik Iman diperbolehkan pulang Setibanya di rumah Iman heran kenapa dirinya itu bisa keguguran Iman juga heran karena pasalnya Iman ini Gak pernah konsumsi makanan yang aneh Memang kala itu Iman belum curiga sama Dita Akhirnya mereka akan berusaha lagi saja untuk membuat momongan lagi Sementara di tempat lain Dita dan Arif Bahagia Usai penumpalannya berhasil Degangannya Arif ini lancar Dan laris banget Mereka mendapatkan uang banyak juga dari hasil pesugian Yang mereka jalani Iya Meskipun salwarisan masih tetap Dita dapatnya segitu Namun setidaknya Dia puas Karena Iman juga gak bahagia-bahagia amat Usai kehilangan bayinya Setelah keguguran itu Anehnya Iman yang ada di rumah Selalu mendapatkan teror-teror yang menyeramkan Malam itu Iman yang katanya lembur di kantor Akhirnya dia pun berada di rumah sendirian Dan saat itu dia berada di ruang tengah Tiba-tiba saja Iman yang sedang menonton TV Dia dikagetkan dengan embusan angin kencang Yang masuk ke dalam ruangan itu Dan kemudian dia juga mencium bahwa busuk yang sangat menyeruak sekali Kedalam hidung Sesaat kemudian Iman dikejutkan dengan bayangan putih Yang masuk melintas Membuatnya merinding bergitik ngeri Dan betapa terkejutnya dia saat melihat ada sosok pocong yang berdiri Di pojok ruangan itu Namun sesaat kemudian sosok pocong itu Pergi menghilang entah kemana Iman yang masih gemetaran melihat sosok itu dan berdegup kencang Tiba-tiba saja Dia mendengar ada suara yang mengetuk pintu rumahnya Saat itu Iman kira yang datang itu Ivan suaminya Yang pulang dari kerja lemburnya Akhirnya dia pun pergi ke depan untuk membukakan pintunya Akan tetapi Setelah pintunya dibuka Ternyata Bukan suaminya Melainkan sosok gendruwo Yang sangat menyeramkan sekali Wajahnya sangat menyeramkan Kedua matanya merah menyala Menatap tajam Gigi taringnya yang panjang dan tajam Serta bulu lebat dan hitam Di sekujur tubuhnya Iman pun langsung terbujur kaku Dan dia yang tidak kuat melihat sosok itu Akhirnya terkapar pingsan di lantai Beberapa saat kemudian Ivan pun akhirnya pulang dari kantornya Dia melihat pintu rumahnya itu terlihat sudah terbuka Dan saat Ivan masuk ke dalam Betapa terkejutnya dia Melihat ada Iman yang terkapar di lantai Akhirnya segera Ivan pun membawa istrinya itu Masuk ke dalam kamar Hingga satu tahun setelahnya Ima ini hamil lagi Dita lagi-lagi datang ke rumah Ima Dan memberikan buah lagi Untuk penumbalan Namun untungnya Kala itu Ima tidak langsung makan buahnya Dia hanya meletakkan di kulkas Dan itu Dita tidak tahu Dia kira Ima sudah memakannya Kala itu juga Ima selalu mendapatkan gangguan Mulai dari suara bayi Dan suara-suara yang lainnya Saat itu Ima yang sedang berada di dalam kamar mandi Sedang mandi Tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan suara wanita Yang menyinden merdu sekali Dan membuat Ima langsung merinding berkidik ngeri Kala itu dia pun segera menyelesaikan mandinya Bahkan ketika dia berada di dalam kamarnya Setelah habis mandi Tiba-tiba saja Dia mendengar ada suara bayi yang sedang menangis Ima pun langsung mengedarkan pandangannya mencari sekeliling Suara bayi itu dari mana Namun saat dia mencari keberadaan bayi itu Ternyata sudah tidak ada Setelahnya Ima sudah tidak terlalu mengiraukan suara itu lagi Suatu malam Ima yang sedang tertidur pulas Tiba-tiba saja Dia ini kebelet buang air kecil Dia pun segera pergi ke kamar mandi Namun saat dia sedang buang air samar-samar Ima mendengar ada suara orang Yang seperti sedang menyapu alaman rumahnya Karena penasaran Ima pun pergi ke depan alaman rumahnya Untuk melihat siapa tengah malam yang sedang menyapu alaman Namun saat dia keluar Dia tidak melihat ada siapa-siapa Akan tetapi suara orang yang sedang menyapu alaman rumahnya itu Terdengar sangat jelas sekali Karena takut dan hawanya dingin tengah malam Ima pun segera masuk ke dalam kamar lagi Akan tetapi saat dia mencoba untuk tidur Dia tidak bisa tidur Ima masih kepikiran dengan suara-suara aneh Yang akhir-akhir ini dia dengar di rumahnya itu Hingga saat kemudian Ima mendengar ada suara sendok Yang sepertinya jatuh di dapurnya Suara apa itu ya Tapi Ima tidak melihatnya ke dapur Dan akan melihatnya esok harinya saja Kesokan paginya Ima mengecek ke dapur Akan tetapi Dia tidak mendapati sendok jatuh di lantai dapur Singkatnya Saat usai kandungannya menginjak 4 bulan Ima dan Ima ini mengadain pengajian di rumahnya Dan memanggil seorang ustazah yang bernama Bukoviva Ketika pengajian selesai dan tinggal makan-makannya Saat Ima menyajikan buah pemberian dita Karena menurutnya itu kebanyakan Dan lebih baik dimakan oleh tamu-tamu pengajiannya itu Namun saat buah itu hampir dimakan salah satu tamunya Tiba-tiba Bukoviva ini menghentikannya Sontak semua kaget Bukoviva yang ternyata sedikit bisa tahu tentang hal-hal takasat mata Mengetahui ada energi negatif di buah tersebut Bukoviva menyuruh mengumpulkan beberapa buah yang ditunjuknya Hal itu membuat Iman dan Ima heran dan bingung Bukoviva kemudian menanyakan dimana dia mendapatkan buah tersebut Ima kemudian menjawab dia dapat dari kakak iparnya yakni dita Kemudian Bukoviva mengajak Iman dan Ima untuk bicara namata Menjauh dari para tamu-tamu lainnya Tamunya dipersilakan lanjut makan selain buah-buah yang sudah dipisahkan Usai menjauh kala itu Bukoviva menuturkan bahwa dita ini Kemungkinan punya niat jahat pada Iman dan Ima Awalnya Iman menolak penuturan Bukoviva Dia tidak percaya kalau kakaknya akan berbuat jahat padanya Namun Bukoviva tiba-tiba berucap Soal Ima yang dulu sempat keguguran Dan berkata apakah Iman gak merasa aneh Soal kematian janinnya itu Dan soal mimpi Ima sebelum malam itu keguguran Iman pun termenung Kemudian Bukoviva menyuruh semua untuk menyimpan buah itu dulu Besok dia akan datang lagi kesini dengan suaminya yang juga seorang ustad Akhirnya Iman dan Ima yang penasaran menyimpan buah itu Dia juga berpikir tak mungkin seorang ustadzah Seperti Bukoviva ini berbicara berbohong Setidaknya besok kejelasannya akan terungkap Kemudian mereka pun lanjut kumpul-kumpul lagi Singkatnya Esok harinya Bukoviva datang lagi dengan suaminya ustadzah Asam Ke rumah Ima Yang kala itu Iman izin cuti kerja dulu Dan saat ustadzah Asam mengemati buah-buahan itu Ustadzah Asam juga mengiyakan penuturan Bukoviva sebelumnya Ustadzah Asam bertanya Apakah Ima sudah memakan buahnya satupun Kala itu Ima menggeleng Karena untungnya dia belum memakan satupun Dan ustadzah Asam berucap syukur Sepertinya belum terlambat Iman bingung Dan menanyakan apa maksudnya Ustadzah Asam kemudian jelasin secara singkat Soalnya Jika Ima memakan buah itu Kemungkinan dia akan didatangi sosok yang dipuja dita Yang diduga melakukan perjanjian dengan setan Dan berniat menumbalkan janin yang dikandung Ima Iman kaget dengar itu Dan Ima baru ingat sesuatu Ima kemudian menimpali dulu di kehamilan pertamanya Ima juga diberi buah dita Dan memakannya Tepatnya satu hari sebelum keguguran Mendengar itu semakin tambah kuat Terasa curiga Iman pada Dita Dia berpikir apakah ini gara-gara harta warisan Dan Dita gak setuju dengan keputusan Pak Bakri dulu Namun Iman mencoba menepis jauh-jauh pikiran itu Ustadzah Asam kemudian menawarkan sesuatu untuk membuktikan Kalau Dita dalang dibalik keguguran sebelumnya Namun Ustadzah Asam berujar Kemungkinan jika benar Dita pelakunya Nantinya dia akan jatuh sakit tiba-tiba Daripada menduga-duga Iman pun setuju Dan karena demi anaknya Dia tak mau kehilangan bayinya lagi Tentu yang akan dilakukan Ustadzah Asam Bukan praktek yang dilakukan dukun-dukun Ustadzah Asam hanya meminta Sebuah baskom diisi air Kemudian Ustadzah Asam dan semua orang disitu Solat hajat bersama Setelahnya Ustadzah Asam membaca surah Aljin Didekat baskom itu Dan setelahnya Ustadzah Asam membaca doa pengusir bala Usai selesai mereka kembali ke ruang tengah Sambil membawa baskom itu Kemudian Ustadzah Asam menyuruh Iman untuk memasukkan semua buah itu Kedalam baskom Dan hal mengejutkan terjadi Tiba-tiba buah yang awalnya segar-segar itu Mendadak mengerut dengan sendirinya Dan membusuk seketika Bahkan dari dalam buah-buahan itu Keluar belatung dan lipan Melihat hal itu semua orang pun beristifar Dan bergidik ngeri Dan akhirnya Iman benar-benar percaya Bahwa ditala pelakunya Bahkan Iman menangis Dia teringat kembali kematian Janin pertamanya dulu Kemudian Iman ditenangkan oleh Bukoviva Untuk mencoba mengikhlaskannya Dan mendoakan bayi yang dikandungnya ini Sehat sampai lahir Dan sebelum Bukoviva pamit pulang Mereka berpesan untuk mengajak mereka Saat dapat kabar dari Dita Singkat waktu Seminggu kemudian Iman dan Iman mendapat kabar dari tetangga Dita Kalau Dita dan Arif ini mendadak sakit Dan hanya terbaring di kasur Segera Iman dan Iman menjemput Bukoviva Dan Ustadz Asam Untuk ikut datang ke rumah Dita Dan setibanya di rumah Dita Tanpa perlu Iman ditanyai kejelasannya Dita ini malah berucap sendiri meminta maaf Atas kelakuannya Ternyata dia selama ini tak kuat Usai dapat teror terus menerus Saat gagal menumbalkan bayi kedua Iman Namun naasnya Dita dan Arif tak lama setelah itu Mereka meninggal dunia Dan akhirnya dimakamkan di hari itu juga Dan dihadiri semua keluarga Termasuk Hulan Ia juga tidak menyangka Kalau kakak tertuanya Akan melakukan itu pada adiknya sendiri Beberapa bulan setelahnya Iman pun melahirkan anak gadis pertamanya Mereka bersyukur dan bahagia banget Kala Bukoviva dan Ustadz Asam menjenguk mereka Iman dan Iman benar-benar berterima kasih kepada mereka Karena telah membantu mengungkap semuanya Dan akhirnya kehidupan Iman dan Iman Berlangsung bahagia Dengan kehadiran bayi mungilnya itu Jangan hanya karena berebut harta warisan Membuat persaudaraan antara keluarga menjadi terpecah belah Terima wasiat yang sudah diberikan Jangan serakah Dan harus ikhlas dalam menerimanya Semoga kita dijauhkan dari rasa iri dengki Dan dijauhkan dari hal-hal yang demikian Berbanyak ibadah Dan bertebal iman kita Kepada Allah SWT Itulah agar ceritanya Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh